Sebelum saya lanjutkan, saya ingin berpesan lagi kepada jamaah sekalian, kepada pemirsa semua dimanapun kita berada patuhilah pengaturan daripada pemerintah akan di dalam menanggulangi COVID-19 ini jangan sampai ya kita langgar emang kita disuruh supaya jangan berkumpul-kumpul jangan berkumpul-kumpul sekalipun perkumpulan yang mulia ketahui lah sesungguhnya di dalam fiqh mematuhi perintah daripada pemerintah yang dimana perintahnya tidak bertentangan dengan agama dan kita tahu keadaan seperti ini kita lihat apa yang diatur oleh pemerintah benar untuk keselamatan kita, untuk kesehatan kita maka itu hukumnya wajib sekalipun sekalipun perkumpulan yang mulia jangan kita lakukan sekalipun berkumpul di masjid ini kan mulia berkumpul di masjid mengadakan pengajian mengadakan bahkan sholat Jumat bukan dilarang seluruhnya seterusnya bukan sementara waktu biar apa ya biar cepat selesai kalau masih gak ngerti juga terus masih berkumpul masih berkumpul jadi ntar lama selesainya ya lama selesainya bukan jangan sampai kita tuduh ya orang yang berpendapat seperti ini ya tidak percaya Tuhan gak yakin sama Allah bukan kita memang disuruh dalam agama dan satu kewajiban menjaga kesehatan apalagi sudah diakamodir oleh pemerintah sudah diinstruksikan oleh pemerintah sudah diperintahkan oleh pemerintah maka jangan kita lakukan karena itu hukumnya wajib patuh kepada pemerintah ya dimana perintahnya bukan mausiat dan tidak bertentangan dengan agama ya apalagi kita lihat sendiri sekarang adalah hukumnya wajib silakan ditelah di dalam kitab di dalam kitab fiqh fiqh tafsir hukum ya fiqh hukum dia lebih banyak kepada hukum kemudian tafsir tafsahub ya patuh kepada pemerintah adalah hal yang wajib lihat tafsir jailani ya kemudian juga bahkan lihat di dalam tafsir al-alusi ini tafsir tafsahub tafsir isyari bahkan disuruh dikatakan sepakat para ulama syafi'iyah bahwasannya patuh kepada pemerintah adalah hukumnya wajib kemudian juga lihat dalam tafsir banyak sekali dalam tafsir akidah tafsir tawhid seperti dalam tafsir al-bagdadi terkenal tafsir al-bagdadi al- al-maturidi beliau pun disitu mengatakan wajib mematuhi pemerintah sepanjang perintahnya tidak bertentangan dengan agama jadi kalau begitu kita lihat berarti kompak itu ulama hukum ya ahli fiqh kemudian ahli tasawuf ahli tawhid sepakat ya bahwasannya mematuhi pemerintah adalah hukumnya wajib maka oleh karena itu al-imam an-nawawi dalam kitabnya syarah muslim lihat di babul fitnah ya ataupun dalam babul imarah ya beliau mengatakan disitu ijma' ulama bahwasannya mematuhi pemerintah adalah hukumnya wajib mematuhi pemerintah adalah hukumnya wajib jadi jangan sampai kita enggak patuhin lakukan apa yang diperintahkan maka kalau hukumnya wajib berarti konsekuensinya dikerjain melaksanakan perintahnya berarti berpahala kalau menentang berarti berdosa ya mudah-mudahan kita ya dapat mematuhi apa yang diperintahkan yang seharusnya kita kerjain kita bisa kerjain ya amin ya robbal alamin sehingga nanti mudah-mudahan ini ya wabah ini bisa cepat selesai amin ya robbal alamin dan jangan kita mengatakan bahwasannya saya tuh ya sholat jumat saya tuh kumpul ya baca ini baca itu kok sama-sama saya ngapa-ngapa kemaslahatan itu bukan cuma satu buat pemerintah jadi buat pemerintah itu kemasalahan bukan inti doang tapi yang lain ya inti gak kena yang lain ya di tempat tentunya yang wajib ini mematuhinya adalah seperti dalam keadaan ya terserang wabah virus corona ini di tempat yang sudah dinyatakan merah seperti di Jakarta ini kan memang menjadi ya dikatakan ya sudah darurat ya di Jakarta ini ya jadi kita ya mematuhi daripada pemerintah dalam pengaturan ini adalah hukumnya wajib jadi jangan sampai di ya di lawan jangan sampai ya jadi kalau bicara dari sangat banyak sekali ya